Intro Air mengalir ke segala penjuru tanpa arah, tidak ada atas dan bawah, timur atau barat, dalam maupun luar, genangan yang dingin dan tidak berwarna. Itulah jakat raya pada mulanya, tak lebih dari sebuah kekosongan yang kacau. Kemudian dari sana, lambat laun muncul sebuah sentuhan, yang lama-kelamaan membentuk detakan, lalu timbul sebuah hati, hati yang mempunyai pikiran. Kemudian dari pikiran itulah muncul kata-kata. Hati juga punya keinginan yang selalu mendesaknya, sehingga membentuk paru-paru, kotak suara, dan otot untuk menggerakkan semuanya. Dan dari semua kekacauan pikiran itu, melompat keluar sumber dari segala kehidupan. Dialah Rah, sang dewa matahari, yang telahir dengan sebuah kata sudah berada di mulutnya. Dia lalu meneriakan kata tersebut berulang kali, sampai perairan nun menimbulkan ledakan yang berapi-api, lalu membentuk sebuah gundukan yang disebut Rah sebagai Ben-Ben, sebuah puncak seperti kawah gunung berapi. Rah berdiri di atasnya dengan penuh kejayaan dan tahu bahwa dia harus berucap lebih banyak, karena setiap kata-katanya akan menghasilkan penciptaan. Ia harus tetap mencipta dan tidak boleh berhenti. Kata-kata memenuhi mulutnya, semakin lama semakin banyak, menindi lidahnya, mendorong gigi serta bibirnya. Rah mempunyai banyak kata untuk diucapkan, dan dari sanalah nantinya akan terbentuk sebuah dunia. Saat Rah meludah, dari kelembapan itu tercipta Tefnut, atau Dewi Kelembapan, dan dari hembusan napas saat meludah, terciptalah Suu atau Dewa Udara. Mereka sekarang bertiga, tiga dewa berbeda dari perairan nun yang luas. Rah sangat bahagia, dia bersuka cita atas penciptaan putra dan putrinya. Dengan bertiga, mereka bisa melakukan dan menghadapi apapun bersama. Dia juga merasakan kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilakukan setelah ini, walaupun masih belum dipahami. Mereka adalah tiga individu yang sekaligus membawar menjadi satu kesatuan. Matahari, udara, dan air atau kelembapan. Membentuk tritunggal pertama dari sejumlah tritunggal berikutnya di antara para Dewa Mesir. Suu dan Tefnut senantiasa bermain bersama. Keduanya melebur menjadi satu, mengintai satu sama lain, menerkam, bergumul, berguling, mengitari sang ayah. Rah bagaikan seekor ayah singa yang sabar, dan dengan senang hati, membiarkan anak-anaknya mengejar ekornya dan bermain di sekelilingnya. Meskipun tentu saja belum ada singa pada masa itu, hanya ada Rah, Su, Tefnut, dan perairan luas nun yang mengelilingi pulau tempat mereka bernau, bernama Ben-Ben. Suatu saat, Su dan Tefnut berkeliaran dalam kegelapan malam. Mereka menjauh dari sang ayah sehingga tersesat. Ketika Rah menyadari ketidakhadiran mereka, dia merasa kehilangan dan kesepian, bahkan menjadi cemas. Rah sangat membutuhkan anak-anaknya. Waktu itu, Rah hanya memiliki satu mata. Dia lalu mencabut mata itu dari kening, dan mengirimnya untuk pergi mencari Su dan Tefnut, anak-anak tercintanya. Sementara Rah menunggu dalam kebutaan dan kedinginan. Lalu ia bertanya-tanya, apa yang akan dilakukan jika sang mata tidak berhasil menemukan anak-anaknya? Sambil menunggu dan terus menunggu, Rah menciptakan sebuah mata baru untuk dirinya. Sementara itu, mata tua Rah atau mata asli yang diutusnya, terbang melintasi Cakrawala, menyusuri pantai, masuk dalam celah-celah bebatuan, kemudian mengarungi perairan, hingga akhirnya Su dan Tefnut ditemukan. Mereka berdua meringkuk dalam ketakutan, tersesat tanpa kehangatan dan cahaya dari ayam mereka. Keduanya sudah dewasa, namun bertubuh kurus dan canggung. Mata tua membawa mereka kembali kepada Rah dalam kondisi lemah, kurus, dan melarat. Rah kemudian mendekat anak-anaknya di dada, dan berasa utuh kembali. Mereka adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, saling membutuhkan satu sama lain. Sang Dewa Matahari akhirnya merasa bahagia kembali. Tangisan sukacita terus mengalir sampai ia kelelahan, dan dari setiap tetes air matanya, melangkah keluar dengan hati-hati. Makhluk aneh yang berkilau dalam kebasahan, takjub akan keajaiban penciptaan. Polos namun disertai dengan kerakusan, yang kemudian membuat mata baru Rah berkedip. Rasa dar, kerakusan tersebut akan memusnahkan dan melenyapkan kepolosan. Makhluk itu adalah manusia. Berbeda dengan mata tua Rah yang merasa senang ketika melihat adanya sifat jahat dalam diri manusia. Hal ini karena Rah sudah berlaku tidak adil padanya. Posisinya sudah digantikan oleh mata baru, dan menyebabkan kemarahan mata tua membara. Rah mengerti apa yang mata tuanya maksudkan, lalu ia berusaha menenangkannya. Mata tua dirubahnya menjadi seekor ular kobra. Ular pertama yang pernah ada, Rah kemudian mengangkat dan meletakkan ular tersebut di depan keningnya, posisi paling terhormat, lalu menamainya Yaret. Mata tua menjadi senang, ia juga bangga mengawal Rah kemanapun perginya. Akhirnya semua berjalan dengan baik. Sang ular merayap di kaki Rah juga di kaki Su dan Tefnut. Menakjubkan, sebuah penciptaan kemudian akan menghasilkan penciptaan baru. Su dan Tefnut merenungkan soal ular tersebut, dan menyadari mereka juga punya naluri dan kemampuan untuk mencipta. Bagaimanapun udara dan air dapat dipadukan. Dalam bentuk kabut, Su dan Tefnut berdansa di atas laut yang tak berujung. Mereka berputar-putar dengan anggun di pelukan satu sama lain. Su lalu menghembuskan nafas ke dalam Tefnut. Kemudian dari sana lah, terlahir keturunan mereka, Gap dan Nut. Gap adalah dewa bumi, dan Nut adalah dewi langit. Di sana lah kedua generasi baru itu bersatu dalam pelukan hangat. Begitu hangat sampai-sampai mereka beresiko melebur menjadi satu. Ra dan putrinya Tefnut merasa bingung pada anak-anak yang baru lahir tersebut. Tapi Su lebih mengerti bahwa tidak ada yang akan terjadi jika Gap dan Nut tidak dipisahkan. Su sadar bahwa kehidupan baru ingin merangkak keluar dari punggung Gap atau dewa bumi. Dan untuk itu cahaya harus menari di antara Gap dan Nut atau dewi langit. Ia mengangkat Nut dengan lengannya yang panjang dan kuat untuk membuat sebuah lengkungan di langit. Sementara membiarkan Gap berbaring, si bumi yang sedang dalam penantian siap untuk menerima pemberian apapun baik dari atas maupun bawah. Sama sekali bukan sifat dewa matahari jika harus menunggu. Tanpa basa-basi, Ra lalu menumpahkan semua kata-kata yang selama ini mengisi hatinya. Semua kata-kata itu ditumpahkan dalam bentuk cerita, kemudian tercipta menjadi apapun sesuai yang disebutkannya. Dengan kata-katanya, Ra menciptakan sebuah gunung. Kemudian gunung itu diberi nama Manu. Dia juga menciptakan sebuah sungai, yang kemudian sungai itu dikenal sebagai Sungai Nil. Lalu dunia bawah bernama Duat. Ra juga menciptakan dua perahu bernama Manjet dan Mesektet. Manjet dipakainya untuk belayar melintasi langit dalam bentuk pola api menyala yang berguling di antara paha, bokong, punggung, dan leher Nut cucunya. Saat melintasi Cakrawala, Ra juga menciptakan arah. Kemudian setelah itu ia akan kembali ke gunung Manu sebagai titik pangkalnya. Lalu melanjutkan menerusuri dunia bawah atau Duat dengan perahu keduanya bernama Mesektet. Saat melintasi langit, Ra menyadari sebuah perpaduan yang menggoda. Ia harus mengulanginya karena sangat disayangkan jika dialami hanya sekali. Menyenangkan di awal perjalanan dan sesuatu yang berat dan melelakan pada akhirnya. Ra kemudian membiarkan dirinya dilahirkan kembali. Keluar dari Nut seolah-olah itu adalah ibunya, bukan cucunya. Memutar balikan urutan, mengacaukan waktu dan membiarkannya berputar kembali dengan sendirinya. Ia terbit sebagai seorang bayi. Pada tengah hari, ketika perahu Manjad mencapai gundukan pertama dari punggung Nut, dia menjadi seorang pria di puncak kehidupannya. Seorang pemberani yang siap menghadapi masalah apapun dan memenangkannya. Lalu dia menyusut di malam hari menjadi pria tua yang berjalan terhuyung-huyung dengan mengandalkan sebuah tongkat. Perjalanan yang hebat dan sensasi yang luar biasa. Ra harus mengulanginya setiap hari. Ia kemudian berkata, Akulah Kepera saat fajar, Ra saat siang dan Atum saat petang. Dengan begitu terbentuklah sebuah susunan baru. Dewa matahari menetapkan irama dasar kehidupan. Bola terus bergulir, gap si bumi dalam segala kemegahan, kesuburan dengan tumbuhan yang tumbuh darinya, dan Nut si langit dengan segala keagungan yang menenangkan dan angin yang membelainya, melaksanakan tugas mereka baik sendiri maupun bersama. Dan dari situ telahir empat anak di generasi berikutnya, Neftis, Seth, Isis, dan Osiris. Neftis kemudian menikah dengan Seth, lalu Isis dengan Osiris. Dan dari mereka nantinya akan melahirkan keturunan-keturunan dewa lainnya. Ra telah puas dengan tritunggal yang dibentuk oleh dirinya, Su dan Tefnut. Namun sekarang ditambah cucu dan cicitnya, menjadi total sembilan dewa, dan sembilan berarti lebih baik lagi. Dewa Ra juga menciptakan banyak makhluk yang tinggal di bumi. Dia menciptakan warna-warni, keindahan pelangi, bulan, dan bintang. Namun dibalik semua keindahan itu, ada sebuah kekacauan yang tidak boleh dilenyapkan, karena hidup membutuhkannya. Dan semua kata-kata Ra menjaminnya. Di mana letak kekacauan dan perselisihan itu, Ra masih belum melihatnya, tapi dia tahu dengan pasti itu akan datang. Dan sampai kekacauan itu datang, mereka sudah siap untuk menalukkannya.